Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing-sharing belanja harian ala emak Saufa Nah udah lama banget emak gak belanja di mamang-mamang dorong Jadi hari ini tuh emak sengaja banget ya nungguin si mamang dorongnya lewat Terus pengen nyoba-nyoba belanja lagi di tempat mamang Semoga vlog emak kali ini bisa menginspirasi bunda-bunda semua Dan juga bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung emak ucapkan selamat datang Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe-nya Terima kasih Jadi di mamang dorong tadi emak belanja sayur asem Segini tuh 3.000 rupiah Karena udah lama juga ya emak gak makan sayur asem Selanjutnya emak juga beli Kentang segini tuh harganya 5.000 rupiah Selanjutnya sebagai proteinnya emak beli cumi asin segini tuh 10.000 rupiah Jadi total belanjaan emak hari ini adalah 18.000 rupiah Untuk menu masakan hari ini emak pengen banget bikin sayur asem Terus bikin sambal cumi asin Nah untuk kentangnya ini nanti bakal emak iris-iris terus emak campurin ke sambal cumi asinnya Semoga vlog emak kali ini bisa menemani aktivitas bunda-bunda semua di rumah Seperti biasa sambil masak-masak Sambil emak juga mau cerita sharing-sharing gitu ya bun ya Jadi emak kan beberapa hari kemarin itu kan bikin bumbu ya bun ya Bumbu baceman Jadi ada bawang putih dan kemiri Direndam pakai minyak goreng Terus ada bawang merah juga Di blender terus direndam pakai minyak goreng Dan emak sawfa mau sharing nih bun Sharing jadinya seperti apa Ya jadi emak juga kan sebenarnya jujur aja itu baru mulai Dan emak mau sharing disini tuh supaya bunda-bunda semua tuh Semua emak bagus ya silahkan diikutin Kalau jelek ya gak usah diikutin gitu loh bun ya Jadi emak sharing disini tuh Supaya bunda-bunda semua tuh Istilahnya bisa untuk masukkan kalian gitu Nah jadi setelah 3 hari Memang salah emak tuh ada sehari tuh Yang emak lupa gak masukin ke kulkas ya Jadi habis masak gak emak taruh kulkas Jadi semalaman tuh di luar ya Kan seharian itu kan ditaruh suhu ruangan Terus harusnya hari kedua itu ditaruh di kulkas Hari ketiga taruh di kulkas gitu Terus ya bun ya selanjutnya sampai habis gitu Dan ada satu hari pas hari ketiga Emak lupa Nah pagi-pagi pas mau bikin sarapan Ceritanya emak ngeliat Yang baceman bawang putih itu Kayak ada gelembung-gelembungnya Itu belum banyak ya bun ya Terus untuk baceman bawang merahnya juga Udah mulai ada yang ijo Sedikit banget gitu ya Ada yang mulai ijo Nah daripada nanti Mubazir Akhirnya emak putusan untuk menggoreng dua-duanya Tapi emak pisah Jadi untuk bawang putihnya emak goreng Bacemannya emak goreng Nah terus yang baceman bawang merahnya juga emak goreng Terpisah Terus emak taruh lagi di wadah lagi Nah alhamdulillah Sampai sekarang Masih awet dan Memang bikin enak gitu bun Jadi alhamdulillah Wasyukurillah ya bun ya Alhamdulillah banget Jadi kalau bunda-bunda Mau bikin baceman ya Itu mungkin lebih awetnya Itu ternyata digoreng aja Itu lebih aman Dan insya Allah kita gak akan mubazir gitu Kalau gak digoreng Terus itu Kalau kita ada salah ya Seumpama kita Lupa nutup Atau lupa naruh di kulkas Itu nanti dia bakal Kayak Apa ya bun ya Jadi kayak asem apa yang berbau gitu loh bun Tapi pas Hari ketiga itu Alhamdulillah Wasyukurillah Itu tuh belum berbau Belum apa Cuman udah mulai Muncul gelembung-gelembung Dan itu tuh emak takut ya bun ya Takutnya nanti mubazir Terus Akhirnya dibuang gitu ya Sayang banget Akhirnya emak goreng Dan sampai sekarang Alhamdulillah banget Itu baceman bawang putih itu makin enak Baceman bawang merahnya juga makin enak Alhamdulillah Terselamatkan Jadi bunda-bunda yang mau ngikutin Silahkan Itu tuh lebih baik digoreng aja Atau kalau bunda-bunda Mau bikin setok bumbu merah Bumbu putih itu juga boleh banget ya Yang penting kita ngegorengnya itu Bener-bener sampai Yang kira-kira awet Kalau kita ngegorengnya setengah-setengah Itu nanti malah asem jadinya ya Kalau kayak cabai gitu Kayaknya sih Makanya emak gak berani ya Untuk ngegiling cabai Dalam waktu yang lama gitu Pasti asem gitu Soalnya belum nemuin cara yang tepat Mungkin bunda-bunda bisa kasih masukan emak ya Kalau cabai itu Kalau udah digiling itu Gimana ngawetinnya gitu ya bun ya Boleh kasih emak Saufa Masukan di kolom komentar Jadi untuk Dari dulu emak food prep juga Itu tuh jarang banget Yang namanya bikin baceman Soalnya itu Yang emak pikirin Pikirin tuh gini bun Kita udah susah-susah bikin baceman Terus gagal Itu yang emak pikirin Jadi lebih baik ngebuka aja Biar lebih fresh gitu Dan ternyata Kalau bikin baceman itu Ternyata Bawang putihnya itu Lebih medok gitu bun Dan aromanya itu Lebih-lebih kayak gimana ya Pokoknya lebih khas Lebih enak gitu Nah di video ini Mak itu kan lagi Ngupasin si kentang Nah ternyata Kentangnya ini kan Dari mamangnya Udah plastikan ya bun ya Jadi Ternyata ada yang Hitam kayak gini Dan gak apa-apa lah ya Namanya juga Istilahnya Dibungkus gini kan Kita gak bakal Gak tau gitu Terus Akhirnya ya Dipake yang bagus-bagus aja gitu Kadang sesekali Mak juga Ngalamin kayak gini Dan bukan berarti Kalau kita kayak gini Terus kita trauma Gak beli lagi Enggak Jadi ya Kayak gitu tuh Hal-hal yang normal aja bun Jadi kalau kita kayak Lagi jalan Terus kesandung Kayak gitu aja Ntar masa gak Gak mau jalan lagi Gak mungkin kan Yang penting kita Istilahnya Kesanannya itu Mungkin lebih milih lagi Gitu aja Karena ya namanya Mungkin yang jualan juga Dia asal masukin aja Yang jualan juga Dia beli dari Yang sebelumnya Dia jual juga kan Dia gak tau kan Kayak gitu Nah ini dia Baceman bawang putihnya Ini tuh udah Mak goreng Dan mak sengaja Gorengnya itu Ampe bener-bener Yang kriuk gitu Tapi Ini loh bun Jadi Rasanya itu Kayak minyak bawang Gitu jadi enak gitu bun Nah lanjut lagi Cerita emak ini ya Belanja di tukang sayur ya Jadi Meskipun kita Istilahnya Emak tuh ya sering Berpindah-pindah Cuman Bukan berarti Kalau semua emak Yang jualan begini Begitu Terus kita Istilahnya nawar Apa-apa Enggak Jadi Emak Saufa juga Paham betul Bahwa mereka juga Mencari rejeki Untuk keluarganya Jadi Bukankah Kalau kita ingin Dimudahkan Rejeki kita Kita juga harus Memudahkan rejeki orang Makanya Meskipun emak berhemat Emak juga gak mau Yang kayak Nawar gitu loh bun Jadi Disclaimer ya Bunda-bunda Jangan Ini Emak kan hemat nih Pasti nawar Enggak Masa Saufa Enggak nawar Jadi Paling kalau semua Bawa uang 5 ribu ya Beli bawangnya 5 ribu Boleh sedapatnya Kayak gitu Paling emak Enggak yang Seumama 7 ribu Kok gak 5 ribu aja Gitu Jarang banget Emak nawar Kecuali yang Istilahnya Memang Biasa beli segini Kok agak naik Gitu ya Paling iseng-iseng Nawar Sesekali gitu bun Jadi Itu tadi ya Karena emak Sering banget Diingetin sama orang tua Bahwa Orang tua emak ya Jadi Kayak gitu-gitu juga Mereka itu Mencari rezeki Jadi sebisa mungkin Kita memudahkan Rejeki orang Insya Allah Allah akan memudahkan Rejeki kita Seperti hukum Tarik-menarik aja Jadi kita positive thinking aja Kalau kita minat Dia beli Enggak minat Ya udah gitu Enggak usah yang nawar Apalagi sampai kita Ih kok mahal Gitu Enggak ya Normal sih Namanya orang jualannya Enggak sih Setelah tadi bikin Sayur asem Selanjutnya ini Masakan kedua Emak mau bikin Sambal cumi Sambal kentang cumi Jadi Tadi kentangnya juga Tinggal berapa biji aja Jadi Nanti mau Emak campur aja gitu Dan mumpung Lagi cerita-cerita Ini emak juga Mau jawab ya Kemarin tuh kan Ada yang nanya Emak mendingan Food prep Atau belanja harian Itu semua sih Bisa disesuaikan Sama kebutuhan kita Ya bunda ya Jadi Kalau untuk Emak sendiri Kalau untuk emak sendiri Karena Pertama Si emas asan ini Lagi Dia lagi Aktif-aktifnya Bukain kulkas Terus Ngacak-ngacak kulkas Jadi Barang-barang yang Emak food prep Suka dicampur Aduk Dan suka Buat mainan Jadi Mendingan Emak gak Food prep Terus Selanjutnya Kalau emak Food prep Sekalian Seminggu Sekali Itu ya Tadi Karena kulkasnya Nanti buat mainan Terus Kadang Suka gak Nyampe Nah Kalau untuk Belanja harian Dibuat belanja harian Kan jadi Pertama Sayurannya Lebih fresh Yang kedua Jadi Emak bisa Menentukan Belanja Besoknya Apa-apa-apa Gitu Jadi ya Bisa dipasin Aja gitu Loh bun Terus Bukannya Emak gak Enggak ngelarang Mas asan Mainan kulkas Sebenernya Mas asan ini Mainan kulkas Itu juga Menguntungkan Emak Menguntungkannya Jadi Kalau emak Bikin vlog Masak Jadi mereka Anteng Asan Ama Arkan Jadi mereka Mainan sayuran Yang sisa-sisa Kalau enggak Buka tutup Kan dingin Jadi mereka Mainan di depan Kulkas Mungkin Handlenya Kulkas Pada berantakan Pada setengah Rusak Jadi Gak apa-apa Tapi minimal Jadi bisa Berkarya Kalau Emak Larang Mereka Mainan Kulkas Jadi Mereka Mainan Yang terjauh Dari Emak Emak Gak Bisa Lihat Jadi Alhamdulillah Syukur Untuk Sekarang Mak Saufa Lebih memilih Untuk belanja Harian Saja Tapi Kalau bunda-bunda Semua Istilahnya Lebih cocok Untuk belanja Mingguan Sok Silahkan Ya Karena itu Hidup itu Kita bikin Enak Kita bikin Nyaman Kita bikin Gimana Supaya Keluarga kita Itu Enggak Sampai Istilahnya Pokoknya Kita Biar Semangat Masaknya Gimana Gimana Gitu Pokoknya Dibikin Nyamannya Kita Aja Bunda Nah Ini Mak Mau bikin Bumbunya Sambal Cumi Jadi Ini cabenya Tadi kan Mak Blender Dulu Nah Terus Mak Kasih Baceman Bawang Putih Yang Udah Digoreng Terus Baceman Bawang Merah Juga Nah Ini Jangan Takut Warnanya Jadi Jelek Ya Bunda Karena Kalau Diaduk Terus Ini Nanti Bakal Kecampur Kok Bunda Nanti Bunda-bunda Bisa Lihat Meskipun Awalnya Warnanya Memang Agak Menghitam Kalau Diaduk Terus Itu Nanti Bakal Kecampur Ya Alhamdulillah Wasyukurillah Pokoknya Kita Nyimpen Baceman Bawang Merah Dan Bawang Putih Kalau Udah Ada Tanda-tanda Dia Mau Ada Sesuatu Kayak Bawang Merah Itu Dia Warnanya Udah Agak Menghijau Kita Langsung Aja Goreng Kayak Seumpama Yang Baceman Bawang Putih Dia Udah Mulai Keluar Gelembung Gelembung Langsung Aja Kita Goreng Dan Insyaallah Aman Menyelamatkan Biar Tidak Basi Alhamdulillah Wasyukurillah Dan Untuk Masak Aman Dan Menurut Emak Jadi Lebih Enak Rasanya Lebih Nendang Untuk Sambal Kentang Dan Sambal Cuminya Ini Memang Keliatannya Merah Tapi Sebenarnya Ini Tidak Pedas Sama Sekali Apalagi Ini Ditambahkan Gula Terus Penyedap Juga Ini Tambahkan Air Juga Biar Mengental Jadi Rasanya Itu Memang Agak Pedas Sedikit Tapi Manis Jadi Insyaallah Masih Aman Untuk Anak Alhamdulillah Wasyukurillah Untuk Menu Hari Ini Ada Sayur Asam Dan Sambal Cumi Asin Dan Kentang Nah Apa Kabarnya Bunda Bunda Semua Dimanapun Bunda Bunda Berada Semoga Senantiasa Dilancarkan Rezekinya Dan Juga Dimudahkan Segala Urusannya Terima kasih Untuk Bunda Bunda Yang Selalu Setia Menonton Mak Saufa Terima Kasih Banyak Untuk Bunda Bunda Yang Baru Bergabung Salam 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 Tinggal Di Cikarang Mak Saufa Sangat Antusias Dengan Berhemat Semoga Vlog Ini Pokoknya Bisa Bermanfaat Untuk Bunda Bunda Semua Ambil Baiknya Buang Buruk Buruk Dan Apabila Ada Salah Salah Mak Saufa Mohon Maaf Silahkan Istilahnya Beri Masukan Mak Di Kolom Komentar Pokoknya Di Channel Ini Kita Belajar Bareng Menjadi Ibu Menjadi Kita Nggak usah Istilahnya Itu Berlari Kencang Untuk Istilahnya Menjadi Sesuatu Cukup Kita Jalan Perlahan Aja Tapi Perlahan Untuk Menjadi Yang Lebih Baik Itu Lebih Baik Jadi Kalau Kita Berlari Juga Belum Tentu Bisa Lebih Baik Kita Belajar Bareng Tenang Belajar Dewasa Belajar Tenang Belajar Menghadapi Sesuatu Dengan Kedewasaan Soalnya Menjadi Seorang Ibu Itu Nggak Mudah Kadang Ngadepin Hal Kecil Pun Kalau Kita Nggak Ada Support Sistem Pasti Itu Akan Sangat Berat Jadi Insyaallah Di channel Kita Bisa Saling Merangkul Bunda Bunda Bisa Nanya Apa Aja Ke Emak Terus Emak Juga Mohon Masukkannya Dan Demikian Vlog Emak Kali Ini Semoga Bisa Menginspirasi Bunda Bunda Semua Dan Bisa Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh